Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah memantau jalannya seleksi calon pelajar IPDN sesi 2 di Aceh yang dilaksanakan di kantor regional BKN 13 Aceh, Kamis 6 Agustus 2020. Kepada Nova Irian Shah, Kepala Kantor BKN Regional 13 Ojak Murdani melaporkan bahwa sebanyak 1.953 peserta dari Aceh ikut seleksi peraja IPDN. Para peserta ini akan ikut seleksi selama 21 hari, terhitung sejak tanggal 5 hingga 26 Agustus 2020. Ojak menyebutkan peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar dengan sistem komputer assistant test. Metode dengan alat bantu komputer ini digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang juga digunakan dalam seleksi CPNS. Dengan metode ini, peserta tes bisa mengetahui langsung hasil akhir dari ujian yang mereka ikuti. Ojak mengatakan, pada pelaksanaan SKD kali ini, penitia memutar hasil tes peserta secara real-time melalui platform YouTube. Hal itu dilakukan demi menghindari penyebaran COVID-19. Peserta yang lolos seleksi SKD akan mengikuti tes kesehatan tahap pertama yang akan digelar di daerah masing-masing, sementara tes kesehatan tahap kedua akan dilangsungkan di tingkat pusat. Nilai ambang batas SKD sekolah kedinasan itu adalah 271, di mana untuk hasil tes wawasan kebangsaan nilainya minimal 65, tes intelijensi umum dengan nilai minimal 80 dan tes karakteristik pribadi dengan nilai minimal 126.